Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming. Di video kali ini kita bakal coba bahas game Tower of Fantasy. Akhirnya Tower of Fantasy ini membuka akses CBT kedua. Dan kalian udah bisa download di Playstore ya. Dan untuk cara loginnya juga itu bisa pake Google, Facebook, dan lain-lain tanpa kode undangan sama sekali. Jadi kalian kalau mau download untuk CBT kedua, kalian bisa download di Playstore. Dan untuk link downloadnya, udah saya akan di link deskripsi. Jadi kalian cepat-cepat download, takutnya ini akses terbatas gitu. Takutnya pas kalian udah download terus kalian mau login, ternyata nggak bisa karena aksesnya sudah penuh. Jadi cepat-cepat download dari sekarang ya. Dan disini kita langsung coba mainin aja untuk versi global dari Tower of Fantasy ya. Disini ada beberapa server ya. Ini servernya sekarang udah banyak ya. Kalian tinggal pilih aja untuk yang Southeast Asia. Karena kita di Asia ya. Biar pingnya lebih lancar lah. Kita pencet yang ini. Kemudian nanti kalian login. Tinggal login aja di awal-awal ya. Itu gampang banget. Oke, kita langsung masuk. Dan untuk full size-nya kalau nggak salah sih ini 8GB ya. Akhirnya sih ini bisa masuk tanpa kode undangan sama sekali. Jadi cepat-cepat kalian download ya. Oke, kita langsung skip. Disini kita pilih karakter ya. Kita coba yang laki-laki. Kita gampangin. Oke, kita langsung masuk aja. Bagi kalian yang foreclose saat mainin game ini, kalian itu harus download ulang atau update aplikasinya. Karena kalau kalian download sebelum jam 12 malam ya, jam 12 malam tadi, kalian itu bakal foreclose terus-menerus. Karena aplikasinya yang harus diperbarui. Dan kalau saya sih tadi install ulang ya untuk mainin versi yang barunya. Karena kalau nggak install ulang ya, kalian bakal foreclose terus-menerus ya. Oke, akhirnya kita masuk juga ke tutorialnya ya. Langsung kita coba aja. Disini ping-nya lebih stabil sih dibandingkan yang versi Cina. Dan disini kita coba ambil pedangnya. Dan ini untuk versi PC-nya saya masih nggak tahu kapan akan muncul ya. Tapi kalau emang udah muncul, tolong kalian kasih link-nya ya untuk link download versi PC-nya di kolom komentar ya. Semoga sih ini ada bahasa Indonesia-nya ya. Soalnya waktu di awal-awal tadi ada pemilihan negara dan ada negara Indonesia. Seharusnya ada untuk bahasa Indonesia-nya ya. Oke, langsung kita tutorial aja. Mungkin disini saya bakal akhiri videonya cuma sebentar ya. Karena tadi saya cuma mau memberikan informasi kepada kalian aja bahwa tahap CBT kedua ini udah bisa di-download di Playstore tanpa undangan sama sekali ya. Untuk versi Cina itu ng-lag parah sih. Dan ini asli, asli banget. Ini lancar ya. Lancarnya pake banget sih. Oke, kita coba tutorial dulu ya. Disini kita bakal lawan si monster ini ya. Kayak chair barus lagi. Disini kita tekan ini. Lebih lancar dibandingkan versi Cina. Karena kan versi Cina itu ping-nya nggak stabil ya. Selalu kekuning dan kemerah. Tapi kalau tadi saya lihat, ini ping-nya di 30 terus. Ini enak banget lah untuk dimainin. Dan game ini lebih berat dibandingkan Genshin Impact ya. Karena kan ini gamenya MMORPG. Grafiknya mirip dengan Genshin. Tapi ada banyak player di satu servernya. Sedangkan kan Genshin itu kita main cuma sendiri. Jadi, gamenya nggak terlalu berat lah dibandingkan Genshin Impact. Jadi ini gamenya sangat-sangat berat. Oke. Ini udah bahasa Inggris untuk bahasanya ya. Ini di HP panas sih. Kayaknya ini settingannya rata kanan deh. Ini udah hangat baru main bentar. Semoga sih udah ada versi PC-nya biar saya bisa main di PC. Soalnya kurang enak untuk main di HP ya. Apalagi ini gamenya cukup lumayan berat gitu dibandingkan Genshin. Oke. Kita fokus dulu untuk gameplaynya. Ini untuk skillnya ada di bawah ya. Nah, lancar banget. Enak banget sih mainnya. Kalau nggak salah ini cuma 5-1 mingguan aja untuk tahap CBT keduanya. Jadi ya kalian buru-buru untuk download atau cepat-cepat download di Playstore agar kalian kebahagiaan akses CBT-nya. Oke mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like sebanyak-banyaknya. Oke, see you again. Sampai jumpa di video selanjutnya.